Beberapa waktu lalu masyarakat kota Bengkulu dihebohkan dengan kemunculan obor-obor berwarna biru di tepi pantai panjang kota Bengkulu. Obor-obor ini berbahaya karena menyengat dan bisa menyebabkan manusia mengalami luka bakar hingga sesak nafas. Hanya saja karena sudah pergantian musim dan musim angin tenggara sudah tidak ada lagi. Hasil pantauan dinas kelautan dan perikanan kota Bengkulu, obor-obor beracun tersebut juga tidak ditemukan. Dikatakan Kepula Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarzanaidi, pihaknya tidak lagi yang menemukan kasus sengatan obor-obor beracun di kawasan pantai Bengkulu. Karenanya masyarakat dapat kembali berwisata ke pantai hanya saja diminta tetap berhati-hati. Alhamdulillah sekarang itu tidak ada lagi karena musim angin tenggara itu tidak berakhir. Sekarang ini ada arah kondisi penuh jang, buruk-buruk tersebut tidak ada lagi. Jadi kalau masyarakat ingin mandi di kawasan yang sudah ditentukan tidak apa-apa juga orangnya? Ya saya rasa tidak masalah, tetap harus waspada siapa tahu masih ada sengko dua ekor. Verdi Dwi Ansyah, RBTV melaporkan.